Politikus PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengingatkan tak memilih Capres yang suka mengobral janji. Bak sedang menyindir program lama Capres Anies Baswedan di DKI Jakarta, Ahok meminta tak mendukung Capres yang pernah berjanji soal DP rumah 0%. Hal ini disampaikan Ahok saat berkampanye dan menyapa warga di Bolrum Milenium Kupang. Ahok meminta warga untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani karena menyangkut masa depan bangsa. Ahok lalu mengingatkan warga untuk tidak memilih Capres yang suka menipu. Memberikan contoh, Ahok menyinggung soal janji-janji di DKI Jakarta. Seperti DP 0% rumah, KJP ditarik tunai dan sebagainya. Saat menjelaskan program tersebut, Ahok terus melontarkan tawa. Ia menjelaskan bahwa dengan DP rumah 0%, pasti semua orang akan tertarik. Hanya saja, cicilan bulannya sudah pasti besar dan bisa mencapai 100 juta rupiah. Ahok juga mengungkit kembali penerapan nawacita yang dijalankan Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun memimpin bangsa ini. Menurut dia, nawacita yang dikerjakan Jokowi selama dua periode ini merupakan susunan dari PDIP. Sehingga, menurut Ahok, pernyataan mengenai keberlanjutan akan sangat cocok dijalankan oleh Ganjar Pranowo. Mantan komisaris utama Pertamina ini merasa aneh ada orang yang ingin mengganti program nawacita yang sudah dikerjakan 10 tahun belakangan.